Intro Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pati sudah memasuki pembentukan panitia penyelenggara untuk ditingkat kecamatan bagi Komisi Pemilihan Umum dan sudah melaksanakan tes tertulis bagi calon PPK. Sementara itu di waktu yang bersamaan juga dilaksanakan tes tertulis bagi calon panitia pengawas ditingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Pati. Di sela-sela pelaksanaan pengawasan tes tertulis bagi calon PPK, salah satu komisioner mengungkapkan Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Pati, Ahwan, mengungkapkan adanya pendaftaran ganda di mana satu orang mendaftarkan diri di KPU dan Panwas Pati. Pendaftar ganda ini mencapai 41 pendaftar. Dari keseluruhan pendaftar, baik yang ada di KPU maupun pendaftar yang ada di Panwas Jam, kebetulan kita menemukan ada paling sedikit 41 orang yang mendaftar di dua tempat yang sama. Padahal untuk pelaksanaan tes tertulisnya kan dilaksanakan di jam yang sama. Oleh karena itu, memang dari teman-teman yang sekarang dilaksanakan pengawasan di GOR maupun di sini, kita lagi mendeteksi itu jangan sampai kita kemasukan jogi. Jadi kalau mereka misalnya mengerjakan di sana setengah jam atau setengah main kemudian ke sini, itu boleh-boleh saja. Cuma kalau yang pakai jogi ini kan nggak boleh. Ahwan menambahkan, pihaknya juga melakukan antisipasi adanya jogi dalam pelaksanaan tes tertulis yang dilaksanakan oleh KPU dan Panwas Pati. Namun demikian, hingga saat ini dinilai pelaksanaan tes tertulis bagi calon PPK dan calon Panwas Jam berjalan lancar. Heri Purwaka, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!